Di video kali ini, kalian akan menjadi lebih pandai dari teman-teman kalian yang tidak menyaksikan video ini. Karena saya akan ngebongkar nilai dari sekor ikan, mana yang bagus, mana yang kurang bagus, mana yang mahal, mana yang seharusnya murah, mana yang langka, dan mana yang tidak. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gapi Indonesia. Hari ini sudah masuki bulan puasa, buat kamu yang belum berbuka puasa, buka dulu dan duduk di kursi kalian, karena kalian akan menyaksikan react dari saya ikan-ikan yang ada di Gapi Indonesia. Kita mulai dari yang pertama. Nah, ini adalah dragon. Jadi, di video saya sebelumnya, saya sempat menampilkan dragon itu yang mungkin menurut kalian itu sangat baik, cukup bagus sekali. Dan saya langsung diguduk banyak WhatsApp saat itu juga, karena yang mereka lihat itu adalah, nah seperti ini nih, half moon-nya itu membuka sempurna. Jadi saat itu banyak sekali WhatsApp masuk ke saya dan tanya, masih ada nggak ikan yang seperti kemarin? Dan jujur saja, waktu kemarin memang habis. Jadi ini baru saya angkat lagi dari pembesaran, kita dapat beberapa ekor ini sekitar ada 8 ekor kelihatannya. Itu yang half moon-nya sempurna. Jadi selain half moon sempurna juga, dragon ini memiliki dorsal yang besar dan proporsional. Jadi 1 banding 1. Dan kalau kalian tahu, atau kalau kalian pernah nge-breed dragon, kalian pasti tahu sulitnya untuk mendapatkan kualitas-kualitas seperti ini. Jadi ada beberapa faktor yang harus kita lihat, beberapa penilaian. Yang pertama adalah form. Form itu bentuk ekor. Kalau di dragon, dia harus berbentuk half moon. Jadi kita bisa lihat di half moon-nya dragon ini, dia membuka sempurna. Dan yang kedua adalah form dari dorsal. Dia harus satu ke atas dan satu ke samping, ke belakang. Dan yang berikutnya adalah coraknya. Nah, kalau kita lihat ini coraknya rapi banget. Dan warnanya juga dia merah karena dia sebagai dragon. Itu adalah ciri-ciri dragon untuk grade A. Dan kebetulan yang sudah saya sorti ini ada 8 ekor adalah grade A semua. Kita lihat ada apa ini setelah ini. Nah, ini ikan yang sempat. Turun atau sempat tidak dihargai. Karena pamornya itu hanya menempel ke yang warna biru. Jadi ini adalah jenis red grass. Red grass seperti yang kalian tahu, harganya itu pasti jauh di bawah blue grass. Dan kebetulan red grass yang saya punya, ini juga dari line blue grass. Jadi kebetulan keluar merahnya dan ini saya sisihkan. Untuk ikan red grass ini dia masuk ke dalam kelas pemula. Nah, kalau pemula kan dia senang nih. Ekor lebar, dorsalnya juga besar. Dan yang perlu kalian perhatikan adalah logo Nike-nya. Itu agak terlihat jelas. Jadi logo Nike itu adalah yang membuat dia disebut sebagai blue grass atau red grass yang bagus. Untuk warnanya sendiri juga dia benar-benar merah. Jadi hanya sedikit sekali warna kemiruannya. Jadi dia sebagai red grass itu sudah cukup baik. Dan ini sudah usia induk. Jadi sudah 4 jalan ke 5 bulan. Untuk betinanya itu sudah beberapa ekor hamil. Jadi buat kalian yang tertarik untuk belajar gapi, memelihara gapi, boleh dimulai dari red grass ini. Karena selain dari tampilan yang cantik, ekornya besar, performanya juga masih lincah, dia juga akan segera beranak. Berikutnya ada jenis... Nah, kalian perhatikan dulu. Saya yakin kalian tahu ini jenis apa. Tapi perhatikan lebih seksama lagi. Ada sedikit warna yang terlihat tidak wajar di sana. Coba saya pause dulu ya. Supaya kalian bisa lihat jelas. Sebentar. Nah, di sini kalian bisa melihat warna ungu bercampur dengan pink. Yang kita sebut sebagai magenta. Jadi sebenarnya dia benar jenis koi. Basicnya adalah dia taksedo koi atau HB koi atau half black koi. Tapi saya silahkan dengan jenis magenta. Jadi kalau kalian mengikuti Instagram saya sudah agak lama, kalian akan tahu saya pernah mengeluarkan king koi magenta. Magenta king koi. Jadi satu jenis magenta koi ini dia keluar nonongnya. Atau yang kalian tahu, king koi itu kan ada jenongnya seperti lohan ya. Jadi dia keluar dari jenis magenta koi. Dan saat itu sempat saya buka dengan penawaran 1 juta. Tapi belum ada yang berani dan saya naikkan lagi sampai 1,5 juta. Dan saat itu ada yang mau berani tapi di angka 1 juta. Jadi belum saya lepas waktu itu. Dan semoga anak-anakan dari ini dia pasti bawa genetik king koi juga. Kita lanjut. Ke jenis berikutnya. Ini saya yakin banyak sekali yang suka. Dilihat dari besar ekornya, warnanya. Untuk jenisnya sudah cukup familiar ya. Jadi kalian tahu ini adalah yellow cobra. Istimewa dari yellow cobra punya saya adalah kalau kalian mau tahu antara perbedaan cobra dengan snake skin, itu ada pada corak badan. Sebentar, saya paus. Nah, disini coraknya itu terlihat ada garis vertikal cukup banyak. Jadi semakin banyak itu semakin bagus. Garis vertikal ini tidak boleh putus. Itulah yang membuat perbedaan antara korba. Antara korba. Antara korba. Antara cobra dengan snake skin. Kalau snake skin itu artinya adalah corak di badan atau kulit ular. Tapi kalau cobra, itu kalau kalian perhatikan, garis vertikal itu ada terdapat di leher ular cobra. Bedanya kalau di leher ular cobra itu dia horizontal. Tapi itulah asal-muasal kenapa kok ikan ini disebut sebagai cobra. Karena dari garis vertikal ini. Jadi kalau orang menyebut yellow cobra tapi tidak ada garis vertikalnya, itu berarti tidak bisa disebut sebagai cobra. Tapi kita akan sebut sebagai snake skin. Untuk kelasnya juga, saya rasa ini sebenarnya masuk kelas pemula. Karena ekornya lebar dan terus juga ada kekurangannya. Jadi kalau kalian mau tahu, kekurangannya adalah di dorsalnya. Jadi ketika yellow cobra ini punya ekor sekian besar, terus kemudian dorsalnya itu lebar, nilai jualnya mahal. Makanya ini saya masukkan ke dalam kelas pemula. Tapi dari sini pun kalian akan mendapatkan anak-anakan yang berkualitas baik juga. Jadi yang namanya digapi itu tidak mungkin dia 100% akan bagus semua. Dan 100% akan jelek semua itu tidak mungkin. Karena secara genetik, corak badan dia sudah bagus. Besarnya ekor dia sudah bagus. Jadi PR kalian adalah membesarkan dorsalnya. Jadi kalau kalian mau lihat, ini juga ada satu yang dorsalnya gede. Nah, artinya berarti dia sudah bawa genetik yang bagus. Tinggal nanti kalian sortir saja. Nah, ini juga sudah saya pernah jual dan sudah habis. Ini ada kloter berikutnya. Perbedaannya adalah saya berhasil mengeluarkan warna kuningnya lebih tajam lagi. Jadi untuk jenisnya dia adalah medusa kerontel. Jadi kerontel itu, ekor ini yang lancip-lancip itu kerontel. Medusa adalah corak badannya. Jadi kalau kalian lihat tompel-tompel hitam, nah ini tompel hitam, itu adalah corak medusa. Yang istimewa adalah warna kuningnya sangat terang. Dibanding saat dulu saya pertama kali beli indukannya. Jadi saya berhasil untuk mengeluarkan warna lebih terang. Dan rahasianya sebenarnya selain genetik atau selain kalian menyortir, itu juga terdapat di pakannya. Jadi kalau kalian punya pakan yang baik, otomatis ikan yang genetiknya kurang baik itu bisa kalian upgrade. Jadi jangan sayang-sayang terhadap biaya untuk membeli pakan. Karena kalau kalian mau hitung, sebenarnya kan pelihara gapi itu kan irit sekali ya. Dibandingkan kita pelihara koi, koki. Itu kan mereka makannya banyak dan besarnya itu lama. Nah, kalau gapi ini kan makannya sedikit sekali. Jadi untuk pelet itu, kalau kalian mau tahu yang bagus itu ada merek Pandora. Itu kan kalian beli Rp90.000. Rp90.000 itu kalau kalian cuma pelihara 50 pasang. Kan sudah banyak ya 50 pasang. Itu sebulan nggak habis sebenarnya. Dua bulan belum tentu habis juga. Itu kan artinya hanya Rp30.000 per bulan. Dan perharinya hanya Rp1.000. Untuk ikan yang dihasilkan itu udah jelas berbeda dengan kalian pakai pelet yang kiloan. Saya nggak menyebut merek, tapi ada tuh namanya PF500. Nah, itu kalau kalian beli itu kan kiloannya murah tuh. Murah sih murah, tapi kan buat apa? Ikan kalian cuma 50 pasang. Sebulan juga kalau kalian pakai yang mahal itu cuma habis Rp1.000 per hari. Tapi menghasilkan ikan yang bisa kalian jual ratusan ribu. Jadi bocoran aja untuk Medusa Trontel ini saya jual harga promonya ya. Itu Rp100.000. Buat kalian yang pengen lihat koleksi-koleksi ikan saya yang dijual, itu bisa langsung ke Instagram saya. Nanti saya kasih linknya di sini. Kalian langsung klik aja dan kalian bisa melihat ikan-ikan yang saya jual. Next, ke video berikutnya. Nah, ini juga ikan andalan saya sudah sering beberapa kali. Dari mulai saya jual mahal sampai saya jual, saya masukkan ke paket pemula. Ikan ini terus beranak-pinak. Jadi untuk jenisnya ini adalah double sword. Jadi double sword itu pedang dua. Kalau yang satu pedang atau ada yang namanya bottom sword, itu berarti pedangnya di bawah. top sword itu di atas. Nah, ini dia double sword. Sebenarnya sih indukan ini pada awalnya itu, yang saya beli dulu adalah jenis blown. Blown Cobra Double Sword. Tapi berjalannya waktu, ternyata saya mendapatkan empat varian. Jadi yang pertama itu keluar Cobra Double Sword, Blown Cobra Double Sword, keluar Red Lace Double Sword, dan Blown Red Lace Double Sword. Dan kemudian saya pisah-pisahkan lagi indukannya, sehingga saya sekarang punya empat jenis. Nah, untuk video yang kalian lihat di sini, ini adalah untuk pemula. Jadi ini kelasnya adalah pemula. Kalau tidak salah, ini sedang saya sale, sedang saya jual masuk ke paket pemula, 200 ribu, dapat empat pasang. Salah satunya adalah Cobra Double Sword. Jadi kalian langsung saja ke Instagram saya, kalian lihat. Dan kalau kalian suka, kalian bisa langsung menghubungi WhatsApp saya. Kita lanjut ke video berikutnya. Nah, jenis ini kalian pasti sudah tahu sudah cukup lama, dari zaman kalian kecil atau SD. Tahunya ikan gapi adalah warna hitam dan putih. Untuk namanya adalah HB White. Untuk kalian yang belum tahu, juga istilah lainnya adalah White Paxedo. Untuk yang saya jual saat ini adalah keturunan dari HB Pastel. Jadi kalian bisa lihat di pangkal ekor ini masih ada warna kekuningan. Dan di Platinumnya, Platinum itu warna putih di diket kepala ini, dia agak kekuningan. Kalau saya pribadi, saya lebih suka yang HB Pastel, karena ada sedikit variasi di warna putihnya. Dan untuk harganya, untuk HB Pastel ini, harga promonya adalah 100 ribu perpasang. Jadi kalian bisa dapatkan di Instagram saya, kalian lihat dulu videonya. Kalau kalian suka, langsung WhatsApp saya dan silakan kalian beli. Kita lanjut ke jenis berikutnya. Ada jenis apa lagi? Nah, ini. Saya jamin banyak yang masih belum tahu ini jenis apa. Kalian nikmati dulu. Saya juga menikmati teh saya. Jadi untuk jenis yang kalian lihat saat ini, saya akan jelaskan warnanya dulu. Jadi yang pertama, di kepalanya ini warna hitam, terus kemudian di badannya ada snack skinnya, dan di ekornya ada coraknya. Jadi kalau yang pernah saya jual, itu kepalanya hitam, badannya corak, ekornya hitam. Nah, kalau ini, ekornya keluar corak. Dan kalau dia semakin besar, ini akan semakin cantik, karena coraknya akan semakin jelas dan semakin rapat. Dia juga tergolong ikan berekor besar, jadi dia delta besar, terus juga terlihat agak misterius. Jadi saya dulu pernah menjual jenis ini, dan saya beri nama itu Black Mystic, karena dia terkesan Mystic. Keistimewaannya ada pada variasi warnanya. Jadi kalian bisa melihat yang seharusnya warna ekor itu halo. Jadi saya kasih bocoran dulu ya. Dia adalah tergolong ke jenis les. Jadi les itu kita lihat dari corak ekornya. Kalau biasanya warna dari les itu, kalau nggak biru, blue les, atau red les. Dan kebetulan ini adalah black les. Jadi warnanya adalah hitam, dengan variasi kuning. Dan ikan ini, tergolong langka, mungkin tidak langka, tapi jarang orang yang punya, dan jarang yang menternakan, sehingga dia kurang populer. Tapi kalau saya pribadi, saya sangat suka dengan jenis ini. Untuk harganya sendiri, nanti kalian bisa lihat di Instagram saya, saya juga belum tahu akan saya jual berapa. Ini sudah saya sortir, saya dapat sekitar 5 pasang yang bagus-bagus. Jadi kalian bisa langsung ke Instagram saya, untuk order ikan metal black les ini. Lanjut ke ikan terakhir. Nah, kita masuk ke ikan terakhir sekarang. Nah, ini lebih unik lagi. Mungkin kalian bisa tebak dulu, ini jenis apa. Jadi saya baru pertama kali ini, merilis jenis ini. Yang pasti dia adalah albino, karena kalian lihat warnanya, warna matanya adalah merah. badannya kuning, badannya hasil albino, terus ada setengah badan warna biru, dan ekornya biru kekuningan. Jadi yang jelas dia adalah satu jenis albino, tapi untuk strain-nya adalah Japan, albino Japan mosaik. Nah, jadi ini sebenarnya saya pernah menjual yang Japan blue mosaik ya. Sebenarnya penyebutan Japan itu sudah mewakilkan warna biru di setengah badannya ini, jadi kita bisa menyebutnya Japan mosaik saja, tapi kebanyakan orang menyebutnya Japan blue mosaik. Nah, saya pernah menjual Japan blue mosaik, tapi saya belum pernah mengeluarkan yang versi albinonya. Nah, sekarang kalian bisa memiliki, dan saya jamin, ini masih sangat-sangat jarang sekali, jadi kalau kalian lihat pun, ada yang menjual, pasti harganya mahal. Dan ini saya jual remajanya, jadi kalau kalian penasaran usianya, ini kalau nggak salah itu masih 2 bulan setengah, tapi dia punya bodi yang bongsor, kalian bisa lihat panjang badannya dengan ekornya itu masih sekitar 2,5 banding 1 atau 3 banding 1. Jadi ini masih usia muda sekali, dan kalian bisa menikmati pertumbuhan dari ikan ini. Sampai di sini dulu video reik kali ini, saya sudah mereik 9 jenis ikan, kalian sudah mendengar langsung dari saya, ikan-ikan yang bagus, ikan yang kurang bagus, ikan yang mahal, ikan yang murah, atau ikan yang langka, dan yang tidak. Setelah menyaksikan video ini, saya yakin kalian semua akan menjadi sedikit lebih pandai, atau kalian menjadi tahu, cara memilih ikan, dan cara menentukan seller mana yang harus kalian beli. Jangan sampai teman-teman kalian lebih pandai dari kalian, karena mereka subscribe channel saya, dan kalian tahu lebih dulu tentang info-info yang akan saya bagikan, pastikan kalian lebih dulu. Maju terus, Indonesia!